soalnya itu yang paham betul? dengerin dong mulai nih sama yang dikongkong oke leh dikir bu bu falkuruni al-kurkum kata Allah berfikirlah kamu kepadaku, aku akan menfikirimu sebutlah aku, aku akan menyebutmu, ingetlah kamu kepadaku, aku juga akan inget kamu, kalau kamu sering inget aku, aku juga sering inget kamu kalau kamu jarang inget aku, aku juga jarang inget kamu, kalau kamu inget aku sedikit, aku inget kamu juga sedikit, kalau kamu sama sekali gak pernah inget aku, aku juga gak ngurusi rupamu ya Allah ya Allah gitu halo mangkaneh apa sayang sorry Agus kalau untuk jenengan itu masih kurang lemuh nah iya disuruh banyak-banyak nyebut Allah orang kalau terbiasa zikir nanti matinya dalam keadaan zikir tapi kalau kebiasaan lupa matinya juga lupa gak zikir orang kalau sering zikir nanti mati tepat nyebut asma Allah Allah kan tadi udah saya sampaikan matinya manusia besok seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup kalau hidupnya biasa zikir mati dalam keadaan zikir ditalkin, dituntun itu gampang Allah Allah janji Allah anak jali sumandakaroni aku siap dan selalu mendampingi orang yang berzikir menyebut namaku didampingi Allah terus selamanya Allah sampai syurga tapi orang kalau jarang zikir sering lupa matinya juga dalam keadaan lupa gak nyebut nama Allah maka dia akan putus sembungannya dengan Allah selamanya gak bisa nyambung dengan Allah Masya Allah bu mati ku koyok uang di foto bu dengerin dong sayang kamu tuh kalau lagi di foto namanya bibirmu itu kan apa jangan sirik dong kamu gak usah sirik kamu kamu ku tetangga gak usah ikut campur urusan orang dengerin ya sayang ya kamu tuh kalau lagi foto kan namanya bibirmu itu kadang-kadang mingkem kadang-kadang mangat cangkemmu ya Allah corok ini kasar Gus ya Masya sepuranya Gus ini Jawa Timuran ini corok ini kan cocot ya jadi cocotmu kalau pas pas di foto gue kan meneng tongor tongor gue pas di foto gue kan ada mingkem ada ada betul nah jadinya foto kayak apa ya tergantung waktu jeret itu pas jeret kok mingkem ya foto jadinya mingkem la foto ku yang mis kadang mingkem orang kena dimangat ke ditapu ya ayo mangat ayo mangat ya tetep mingkem baik paham gak tonton paham la sampaian pas mati jeret kok Allah wis selawasi Allah 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 kalau di foto pas mingkem di foto pas mengsem paham la noong di foto kok pas mingkem jeret mingkem wis selawasi fotonya mangat lene wis kadung mangat orang kena kan mingkem mau di pingkem pingkem ini malah suwek la uang mati pas wayah jeret kok orang nyebut kok lali yang Allah wis lali putus selawasi paham paham nah dengerin dong tukang foto itu kalau seneng sama orang yang difoto itu pasti diatur posisinya sebagus-bagusnya kenapa karena yang yang memfoto tukang fotonya seneng sama yang difoto mesti ditoto ayo siap-siap ya sayang siap-siap mau difoto nih yuk siap-siap yuk kurang dangat dikit angkat-angkat dikit angkat dikit fokus liat kamera liat kamera yang itu disamping aja lemu yang pinggir lemu yang tengah mangkun pinggir akhirnya yang lemu yang pinggir kalau mereng lemang tengah yang jubah belah salah wang liat ya liat kamera fokus ayo-ayo senyum 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 satu dua tiga jeret jadi ini foto posisi terbaik pose terbaik pas senyum kenapa tukang fotonya seneng kalau yang difoto paham yuk menung sowin disenengi Allah kamu yang disenengi Allah menjelang kematian diatur posisi terbaik harap mati ayo mudaki persiapan persiapan ya atur posisi gendang sembucung sembucung tangannya sendakep tarik nafas mudaki ayo fokus likir likir ayo likir Allah 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 ayo senyum mudaki senyum Allah mati wong mati mati senyum nyebut asmah negus mergo disenengi gusti podok karo disenengi tukang foto mau diatur harus api api paham betul paham betul kok kerasa kita ini tukang foto ini orang seneng karena orang di foto orang di posisi di jari kerasa kita pola pola lain di ceng orang di jret jret di ini mengapa bareng orang ngop mengapa jret terus di zoom di gede kita layarnya lambet sampai kita untung ini kero 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 jiar ke bola-pola wess makanya bola kawa-kawa mati kosek-kosek kecet-kecet melet-melet ke mata mendelik-mendelik ini senggor-senggor suaranya kwa-kwa-kwa kwa-kwa siapa ngomong persis ini contoh kamu itu tetangga gak usah sirik kamu udah tenang aja sayang memang ada orang lagi sirik sama kita ngapa melak-melak senggor rasa melak wistuwe masa mudah lewat jadi aku kalau ke sebelah sini kayak gini kalau ke sebelah sana aku kalau sebelah sini tuh kalau sebelah sana yaudah udah orang ini orang ini aku naik kulino dikir ditautapik kalau gue siang ngomong 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 nubuh wess pokoknya yang serga beli dikir ngomong nge serga beli sholat serga beli dikir diseneng ya Allah ini saya menghimbau kepada adik-adik remaja lebih-lebih ini Zahir Mania tepuk tangan untuk Zahir Mania untuk komandanya Zahir Mania Habib Ali Zainel Abidin Asikaf tepuk tangan ini rausah di tepuk tangan apa ini yang nebeng numpang tenar gaya ketua Zahir Mania Banjarnegara aslinya yang numpang tenar sorry ya gue senang suruh tepuk tangan aplosnya untuk Habib Ali Zainel Abidin Asikaf nah ye tenang pokoknya ini langsung viral sampai saya selama ini kan urung viral viral makanya kan gandul nebeng nunut amul lo ayo coba pokok kongkong gawe grup diwe alah 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 enggak gawe grup diwe rapayu tapi mergong yang gue jenengi Zahir Mania ini malah oke sih ngkotosam ini akai politik Allah 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 Muhammad rapopo kandate bosmu kongkong bosmu musuh bubu yutanku halo maksudnya baby dean ngapa aku halo-halo dirimu beb anak buen jenengan beb nebeng inilah anak buen jenengan yang numpang tenar beb makanya gayanya salat wajib lili yoti rububidin salat wajib muhammad Allah Allah alaih wa sallam tiru Allah wa sallala muhammad nah ngonokui jadi sampeyan kok sergeb salatnya sergeb dikira ini untuk adik-adik remaja jahir mania lo instruksi dari komandanya gak boleh salawatan sambil joget-jogetan kerungut dewe jangan pakai kata mending jangan pakai kata timbang jangan pakai kata daripada daripada gak salawatan mending gak apa-apa ikut ke majelis walaupun joget-jogetan gak boleh kata gitu iya tak jahir mania gak boleh kayak gitu nah itu sampeyan kok bawa bendera kayak gitu gambar komandanya jahir mania habibidin semua gede obat abit apa yang mumet kaya 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 jungkir jungkir kaya 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 habib kaya obat abit kaya 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 mumet kaya 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 orang bisa nekani acara undangan jahir mania kaya sembarangan kaya jam 8 baru mulai nah itu duhur udah dateng ke lokasi karena takut gak ke bagian tempat duhur udah dateng tapi gak sholat duhur gak sholat ashar, gak sholat maghrib gak sholat isha begitu lah, bengok-bengok oleh sholawatan duhur ora sholat ashar ya ora sholat, maghrib ora sholat, isha ya ora sholat ngelih-ngelih kok antal murtajaya antal murtajaya antal murtajaya wat nabi katuk isha alana ya rasulallah syafa'atilah aku ya rasulallah jadi ganteng nabi dapuramu walahmung ngelih-ngelih antal murtajaya yaw masiha'at isha'atilah yaw masiha'atilah sampai nangis-nangis kanjeng nabi ku lo jeneng an turumi kanjeng nabi ku lo pengen lebus warga kalian jeneng an kanjeng nabi jadi kanjeng nabi rasudu gua orang sholat kok gua tiru sopa gua tidak pengen bareng karo aku kumpul karo aku ku tutiru aku aku sholat gua sholat tau aku nganggu akhlak katokromo gua yang nganggu akhlak nganggu katokromo gua tidak orang tiru aku duduk golongan ku gua gua tidak tahu gua ngulangi sholatan sampai joget-joget ngonokai kok eh meneng wongnya halo nah makanya ngerti ini gak mau sampean zikir bisa iso nirang ngerti arti nirapapa semua nugo sholawatan pilih ada majelis sholawatan nyang mangkap melu rapal mangap-mangap ben pantas nirap di soteng aku sih nung sholawatan yang aku kira ngerti arti ini orang rapopo sampean orang ngerti arti kancing nabi harus ngerti sampean orang ngerti arti kancing nabi harus ngerti kok sampean lesen seragam putih-putih nunggu riwi wimbok pikir ngekingi sholawatan terus ngerti arti ini berbisa orang ngerti untuk gaya netok wih lu kok mangkat terus gunglu nasi seragam luk kaya nyokoyok kirkir nasi salawatan jamalek mafisnein masyafidmiflu'ain artinya apa mas kiri-kiri ya entok tako ini artinya apa tapi kan mantep yakin sambung datang kancing yang menekui yang bakal untuk syafaat kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikut hadir ikut menghormat majlis mulia sore ini dikaruniai panjang umur sehah wa afiyah fitu'atillah apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah yang lagi sakit apapun penyakitnya wah hiron wa batinan luar dalam mudah-mudahan segera disembuhkan yang lagi susah resah gelisah sedih semoga segera dibahagiakan yang lagi kepepet semoga segera dilapangkan yang lagi sulit semoga segera dimudahkan yang lagi ruwet macet seret semoga segera dilancarkan yang lagi gegeran padu tukaran semoga segera dirukunkan yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan yang aminnya kebanteran hutangnya tambah hakeh yang lagi mencari jodoh terbaik semoga segera dipertemukan yang ikhlas baca suratul fatihah semoga diselamatkan dimuliakan dibahagiakan dunia akhiratnya al-fatihah insyaallah orang-orang yang diundang oleh rasulullah karena untuk bisa hadir di majelis seperti ini majelis solawat majelis tikir majelis doa majelis ilmu tidaklah mudah buktinya tidak semua orang bisa mendatangi acara semacam ini betul kadang yang rumahnya deket saja tidak datang deket rumahnya tapi tidak ikut ngumpul disini sekarang orangnya lagi telon meskipun rumahnya jauh kalau memang dipilih Allah diundang rasulullah ya bisa hadir kesini ngumpul disini makanya ini tidak gampang sore-sore hujan rintik-rintik kersorawuh tawacuh lungguh duduk ngelumpuk badis itu ngelimprok sikile ditekuk dingkluk sentak-sentuk orang-orang ngantuk dik desek-desekan uyel-uyelang mambu kelek kecut mambu keringat selengut-selengut mambu ntut ini gak gampang karena pahalanya besar yang sudah hadir disini aja kadang-kadang masih gak bener ada yang baru datang langsung pulang lagi cuma beli balon ya karena gak dipilih Allah gak diundang rasulullah yang masih ngumpul disini ada yang masih gak bener ngomong-ngomong dewe kancane kudung coklat kudung irang malah ngerasain nyong kok ada yang masih mainin hp karena dia tadi habis moto aku terus dibikin status ada orangnya pakai kudung warna coklat dikasih caption Alhamdulillah ketemu idola I love you semuanya bahagianya bahagianya rasa hati kerinduan ini benar-benar terobati rindu kepada kanceng nabi rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di taman taman syurga satu jam kita berada disini pahalanya lebih besar nilainya lebih baik daripada sholat sunnah seribu rokaat siapa yang mampu sholat sunnah seribu rokaat yang ceramah aja gak kuat yura tau apa manis yang diceramai itu kalau satu jam kalau dua jam berarti kan dua ribu rokaat kalau tiga jam tiga ribu rokaat ini tadi mulai jam berapa kalau mulai jam dua belas berarti udah tiga jam lebih udah tiga ribu rokaat lebih apalagi yang mau disini sampai jam dua belas malam lebih utama daripada menilii seribu orang sakit menilii itu menyengunguk satu orang sakit kita jenguk itu 70 ribu malaikat beristighfar memohonkan ampun dosa-dosa kita kalau seribu orang sakit berarti ya 70 ribu 70 juta malaikat itu satu jam kalau empat jam wa'afdhulu min ziaroti alfi syahidin lebih utama daripada berziarah ke makam seribu orang mati syahid gak cuma ziarah wali songo wali sewu itu satu jam kalau lima jam ya wali lima ribu alhamdu alhamdu nah hari ini kita diingatkan karena kita mendoakan almarhumah maka mari kita renungkan sabda rasulullah muhammadu sallallahu alihi wassalam faksiru zikra halim lalad perbanyaklah kalian dalam mengingat-ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan kalau ingin jadi orang yang baik benar selamat dunia akhirat kita diperintahkan untuk memperbanyak ingat mati para jamaah ingat mati yang bisa mengantarkan kita menjadi baik benar selama dunia akhirat itu bukan hanya sekedar ingat kalau kita mau mati yang yang namung eling awa yang mati itu belum begitu banyak manfaatnya terbukti banyak orang yang ingat kalau dirinya mau mati tapi masih nakal penjual-penjual kain kafan itu insyaallah ingat mati karena yang dijual adalah bungkusnya mayit tapi kadang masih nakal ada penjual kain kafan agamanya islam tapi gak sholat itu ingat mati tapi masih nakal penjual batu nisan itu yang dijual kan patok-patok kuburan tapi kadang masih nakal hobinya masih mendem masih suka ke nightclub malam ajup 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 penggali kubur itu kan ingat mati wong kerjanya ngali kubur tapi kadang masih nakal saya saya pernah menyaksikan sendiri ada orang meninggal bulan ramadhan dikubur siang hari itu yang ngantar ke kuburan puasa semua tapi yang gali kubur ini udut kebal kebul ini gali kubur masih nakal bahkan ada orang pacaran dikuburan katanya nyari tempat yang sepi ini dateng ke orangnya dateng pakai baju warna hitam lho langsung dikubur wong kok ngerti kia ini Allah mazulia ala muhammad maka yang dimaksud ingat kematian yang bisa mengantarkan manusianya menjadi baik benar selama dunia akhirat adalah mempersiapkan diri menghadapi mati Allah mazulia Allah muhammad pada jamaah mati itu sering dianggap jelek oleh masyarakat sampai ada omongan gini mbak jari paman sampeyan mati orangnya dituturi orangnya dituturi orangnya dituturi mati kaya-kaya mati mengganggu orangnya dituturi kaya-kaya sudah mati saya menganggap kaya-kaya orangnya dituturi paman jari mati kaya-kaya mati mengganggu orang kualat mati mati jajani orang mu'min hidangani orang mu'min jadi orang mu'min kok mati ini kumarani jajan hidangan masyarakat ini seneng banget dunia darul amal akhirah darul jajan dunia ini panggunan yang amal akhirat bayaran jadi orang mu'min mati bayaran marani bayaran kaya tanggal 6 kematian itu itu adalah sempurnanya kenikmatan sampai yang di dunia tahu merasa nikmat apa yang paling nikmat wajah kalah nikmat kematian nikmat banget karena kematian adalah perjumpaan dengan kekasih sejati Allah subhanahu Allah subhanahu yang mati ini apa yang mati apa khusnul khatimah kuncinya cuma satu hidup ini biasakan melakukan kebaikan orang yang menurut mati mati tapi yang menurut mati mati halo kaya kok wadih sampai ya mutun nasu alama asyu wayu pasuna alama maju orang itu nanti matinya tergantung kebiasaannya waktu hidup kalau kebiasaannya waktu hidup baik matinya mati baik kalau kebiasaan waktu hidupnya buruk mati dalam keadaan buruk karenanya mari hidup ini kita kulinakan ya kulinakan melakukan kebaikan aku pun sering matur ayo ngelakoni api sak iso di sak iso di salat dilakoni sak iso di khusuk di khusuk di khusuk di sholat sak khusuk ini awalnya khusuk salat ini terus di khusuk khusuk pertama untuk melongkar kebiasa di khusuk khusuk terus sholat terus sholat akhir khusuk yang penting sholat sholat noten sholat 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 sholat